Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semua perapa cinta tanaman Jumpa lagi dengan channel saya Gersomulyo Farm Pagi ini saya akan sharing Bagaimana cara menanam serai Serai yang saya tanam adalah Dua jenis serai Yang pertama adalah serai merah Seperti ini Serai merah Kemudian yang kedua Serai bumbu Yang biasa digunakan untuk ibu-ibu memasak Ikuti terus video ini Sampai habis dan jangan lupa Subscribe dan ikutkan kandungan loncengnya Nah pertama yang harus kita lakukan adalah Menyiapkan tanamannya terlebih dahulu Kalau seperti ini kan sangat panjang Ini kita potong dulu Seukuran ini kira-kira Seukuran ini Kemudian Daun-daun yang sudah kering Kita bersihkan Serai ini bukan serai yang bisa digunakan untuk masak itu Ini adalah serai untuk jamu Yang biasa digunakan untuk wedeng Atau untuk jamu Nah seperti ini jadinya Yang lain juga begitu Kita potong Sampai bersih Dia sudah punya akar disini Tidak usah dipotong Akarnya nanti Supaya cepat tumbuh saja Dan yang ini serai jamu Serai bumbu Serai bumbu Kita potong Seperti ini Jadinya seperti ini Terima kasih telah menonton Sudah jadi ya Ini akan kita tanam Di perengan itu Perengan itu tanah yang posisinya miring Tujuannya ada dua Yang pertama Selain ini kita manfaatkan untuk jamu Juga untuk bumbu Yang ini untuk bumbu Yang ini untuk jamu Untuk minuman ya Juga untuk melindungi tanah Supaya tidak langsung Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Serai ini merupakan tanaman Tanaman yang paling mudah tumbuh Bahkan di lokasi yang gersang Sekalipun Seperti di tempat saya menanam itu tadi ya Yang penting ada air Gitu saja Jadi kalau kondisinya sedang panas Kita siram Biasanya dua hari sekali Itu sudah mampu dia bertahan hidup Ya terima kasih teman-teman Ya terima kasih teman-teman Sudah menonton video saya Nantikan video saya selanjutnya Ingat ya setiap hari ada video baru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih